drop it Leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis karena disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya kabar dari Abeni Mulyana Sofian kabar dari Atta Halintar ya para sahabat soal Rizky Bilar tentunya serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di siang hari ini simak dan tonton video lengkapnya sampai habis dan no diskip ya biar tidak salah paham mengawali perjumpaan kita di siang hari ini congratulations untuk lagu Lesi Kejora sekali seumur hidup sudah mencapai 43 juta kali ditonton di para sahabat di youtube di para sahabat ya masya Allah luar biasa yuk guys ke nih ya go 45 juta nih para sahabat ada komentar mengatakan masya Allah alhamdulillah good job guys oh TV 45 juta kali ditonton nih para sahabat ya komentar lain juga mengatakan alhamdulillah masya Allah semoga kita semua diberi keberkahan rezeki dan umur yang panjang selalu dalam kebaikan amin ya robal alhamin alhamdulillah oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih kita lihat ya masya Allah luar biasa nih ya perolehan sementara bunda Lesi Kejora dinominasi female singer of the years yang mengalahkan Liodra ya para sahabat dimana Lesi ini sudah mencapai 2 juta voting ya para sahabat ya masya Allah jauh banget nih posisi bunda Lesi dan juga Liodra ini para sahabat masya Allah tembus 2 juta vote nih para sahabat ya semangat vote terus sampai tanggal 5 Desember 2022 oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat unggar story dari bunda Lesi Kejora meripos unggahan dari Keisha Raduliu nih para sahabat ada masya Allah 2 wanita soleha yang cantik dan manis selalu dan tentunya semoga persahabatan kalian terjaga dengan baik dan kita lihat nih para sahabat ada unggahan terbaru dari abeni muliana sopian yang mana dalam unggahannya ini bersama Tehrara nih para sahabat kita lihat caption dari abeni muliana ini pandangan pertama selamat menikmati terus percantan keakang neng baik aku maha kata abeni muliana ya para sahabat yang mana kita lihat slide berikutnya di unggahan abeni muliana terlihat tuh ya chatnya pertama bersama Tehrara nih para sahabat dan alhamdulillah mereka sudah melakukan akar nikah di tanggal 10 Oktober 2022 di Tanah Suci Mekah Masya Allah Alhamdulillah dan langsung dibanjat di komentar di unggahan abeni ini salah satunya datang dari Tehrara sang isi abeni muliana disini rara mengatakan Masya Allah aku yang shock kamu mepet luar biasa ternyata memang seserius itu alhamdulillah suami kata rara kepada abeni muliana ada juga komentar nih dari para warganet ya ada ready muliani nih Masya Allah yang mengatakan aduh eta panganten pul senyum guys aduh bisa aja nih ada juga komentar dari para warganet yang mengatakan Masya Allah indahnya momen pernikahannya Wabeni sama Tanterara semoga selalu bahagia hingga janahnya Allah amin selamat untuk abeni dan juga Tehrara oke kita lanjut untuk kabar berikutnya dimana kita lihat nih para sahabat ada kabar dari bunda lesi kejuara dan Rizki Bilar ini terkak lukan Rizki Bilar dari belakang yang disebut the badge hook ya para sahabat disini merupakan pelukan intim yang membuatmu merasa sangat dicintai dipeluk dari belakang oleh orang yang kamu sayang itu menandakan kalau dirinya sangat menyayangimu Masya Allah ya semoga selalu sayang nih sama bunda les nih para sahabat ada komentar mengatakan Masya Allah selama ini yang saya tahu karena saya senang belajar psikologi bahasa tubuh dan ekspresi pasangan leslar mengisyaratkan cinta yang kuat satu sama lain saling membutuhkan saling menyayangi dan juga saling melengkapi Masya Allah ada juga komentar mengatakan pelukan dari belakang memang menyenangkan apalagi yang meluk suami tersayang Masya Allah ya pagi-pagi bangun tidur saat mulai memasak di dapur tak ada orang lain langsung dipeluk dari belakang nih oleh sang suami Masya Allah sesuitnya oke kita lanjut untuk kabar berikutnya nih para sahabat ada unggahan nih dari fanbase leslar ya para sahabat ini terkait unggahan akun instagramnya Atta Halilintar yang mana unggahan Atta Halilintar ini banyak banget ya komentar-komentar negatif terkait Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora dan tentunya disini ada akun fanbase leslar ya para sahabat yang waro-waro terhadap para fan selara disini mengatakan Bismillah vote idola lebih baik daripada ladani haters yang katanya komen parah-parah di feednya Papa Atta biarin aja jangan kan fanbase lain fans sendiri yang dulu memuji bilangnya ya Allah sisakan aku lelaki seperti bilat untukku itu aja bisa bully dan fitnah Papa Bi apalagi haters jadi kita yang masih sayang sama leslar ini juga ujian buat kita sebagai fans jadi fokus vote aja sekarang sama nonton vlog mereka yang lama sama streaming lagunya Bunda Les di langit musik ayo gaspol para sahabat abaikan komentar-komentar negatif ada komentar mengatakan bodo amat yang hate jangankan dilapak tetangga di feed lesi aja bejibun kok fokus vote aja betul banget ya tebarkan aura positif dan semangat untuk leslar dan juga dukung leslar ya para sahabat ada juga komentar mengatakan tepat sekali makasih yang terus mengingatkan kita semua leslar lovers harus lebih pintar dan bijak setelah semua ujian yang telah kita lewati bersama bismillah leslar love force makin kuat solid dan juga berkah amin ya doa terbaik tentunya untuk leslar ya para sahabat semoga selalu dalam kebahagiaan dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya serta itu saja kabar update yang bisa mimpin sampaikan di siang hari ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati